Intro Salam sehat, salam sejahtera Tuhan beserta dengan kita. Firman kehidupan pagi hari ini Rabu 16 Februari 2022. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu maka memancarlah air. Jesaya 48 ayat 21 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Air menjadi kebutuhan pokok yang sangat mendasar sekali. Setiap hari tubuh kita membutuhkan air. Konsumsi air yang sesuai dengan orang dewasa, kira-kira 2,5 liter setiap hari. Pada hari kita mungkin kebanyakan haus dalam pekerjaan kita. Sebagian besar kuantitas ini berada dalam makanan kemasan. Tetapi menurut ahli diet, sebenarnya tidak ada aturan baku dan instan mengenai berapa banyak air yang diperlukan kita minum. Berapa banyak air yang kita butuhkan bergantung kepada berbagai faktor. Seperti jenis kelamin, berat badan, seberapa banyak aktivitas fisik yang kita lakukan. Saudara-saudara apa hubungannya dengan firman kehidupan hari ini. Hal ini disinggung dalam firman kehidupan. Mereka umat Israel, umat yang dikasihi tidak menderita haus. Ketika Tuhan memimpin mereka melalui tempat yang tandus. Dan memang tanah di Israel bukan seperti tanah kita di Indonesia. Atau di Sumatera atau di Tapanuli. Air berkecukupan malah berlebihan. Banjir. Disana banyak daerah tandus, gurun, gunung batu yang sulit mata air. Dan bahkan hujan pun sangat jarang ketetemukan di Timur Tengah. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan melalui tempat-tempat yang tandus. Mereka mendapatkan air karena air adalah kehidupan. Karena itu dikatakan Tuhan mengeluarkan air dari gunung batu. Dan membelah gunung batu maka air memancar. Itulah tanda pemeliharaan Allah akan umat Allah. Penyertaan Allah memberi air kehidupan di dunia ini. Kelak juga bukan hanya kehidupan manusiawi secara duniawi. Tetapi kehidupan surgawi melalui Yesus Kristus. Mesias yang diurapi, yang diutus. Sebab Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohannes 14 ayat 6. Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada umat Israel. Dengan dua hal waktu yang nyata. Yaitu dikatakan membawa mereka kembali dari pembuangan. Dan rencana penebusannya. Tuhan menjanjikan keselamatan kepada umatnya. Bahwa ia akan memberikan kebahagiaan kepada umat Israel jika mereka memperhatikan semua perintah Tuhan. Namun kepada umat yang tidak mendengarkannya. Ia membiarkan mereka hidup dalam pembuangan. Dan kehilangan damai sejahtera. Serta kebahagiaan tidak mereka temukan. Maka bangsa Israel yang merasa begitu tertekan selama masa pembuangan. Dan juga di dalam masa-masa pembuangan mereka merasa terpuruk. Banyak peristiwa yang telah mereka alami membuat mereka menderita susah. Dan mengalami hal-hal yang menyakitkan. Tetapi namun Tuhan berjanji bahwa dia akan memulihkan Israel dengan kekuatan Allah. Firman kehidupan hari ini berkata. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu. Maka memancarlah air dengan kekuatannya. Itu adalah suatu penyertaan dan janji Allah. Membawa mereka kembali dari pembuangan dan menebus Israel. Bahkan Allah akan membuat Israel menjadi bangsa yang besar. Dan juga dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dan kebahagiaan. Akan diterima kembali oleh bangsa Israel dengan berlimpah. Jika mereka tetap mau dituntun dan juga mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jika mereka menaati Tuhan, maka mereka tidak akan haus. Mereka akan memperoleh kehidupan. Firman kehidupan hari ini juga mengingatkan kita. Bahwa kunci sukacita dan kebahagiaan adalah menaati di dalam kesitiaan dan melakukan kehendak Tuhan. Kebahagiaan yang berlimpah-limpah tidak akan pernah habis akan mengikuti setiap orang yang taat akan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mintalah roh kudus roh Tuhan penolong kita untuk memiliki sikap yang rendah hati. Dan mau dituntun, dan mau dipimpin, mau ditegur, dan mau dididik oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Sehingga kita dapat melakukan perintah-perintahnya. Memiliki banyak harta yang berlimpah atau sesuatu kedudukan atau mungkin jabatan. Dan yang menjadi terkenal dan dikenal di mata manusia. Bukanlah memberi jaminan kepada seseorang merasakan damai sejahtera. Tetapi dengan pertolongan kehadiran Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Disitulah kita bisa merasakan damai sejahtera. Seberapa besar pun dan seberapa banyak yang kita kumpulkan dan kita raih. Tidak akan bisa membeli damai sejahtera. Popularitas viral tidak dapat menggantikan damai sejahtera. Hanya damai sejahtera yaitu bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan menegaskan bahwa hidup dalam damai sejahtera tidak berkaitan dengan materi, jabatan, popularitas. Tetapi merupakan perjumpaan, kebersamaan, dampak dari hubungan, keintiman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan kesetiaan kita melakukan kendak Tuhan. Dialah air kehidupan yang tidak akan haus lagi kita. Seperti sungai yang tidak pernah kering, yang terus mengalir dengan limpahnya. Ingat, hidup yang menyimpang dari jalan-jalan Tuhan itu sering membawa kita kepada masalah yang dengan demi masalah yang lebih dalam lagi. Kesukaran demi kesukaran sehingga kita pun kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Karena itu taburlah apa yang baik, taburlah apa yang berkenaan di hadapan Tuhan. Menabur ketidaktaatan pasti menuai kesukaran. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Itu dikatakan Amsal 14 ayat 12. Jikalau kita mengikuti jalan-jalan Tuhan yang sekalipun terasa berat secara daging tetapi mendatangkan berkat jasmani dan rohani yaitu hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera akan kita rasakan ketika kita menyadari bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah Tuhan tetap akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Karena itu tetaplah dengan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima tahajih Tuhan atas penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak akan menderita haus apabila kami tetap mengikuti jalan Tuhan. Kami akan memperoleh damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Dalam suasana kehidupan apapun kami yakin dan percaya Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Karena Tuhan punya rencana yang senantiasa menuntun kami kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena itu apapun yang kami alami dalam perjalanan kehidupan kami kami tahu ada harapan dan sukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun ada pergumulan-pergumulan kehidupan. Dimanapun ada masalah-masalah. Tapi Tuhanlah yang memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kami masing-masing. Dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kami, memimpin kami di tempat-tempat yang tandus. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kehidupan bagi kami masing-masing. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapak. Dan persekutuan roh kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sehat, salam sejahtera, tetap protokol kesehatan. Tuhan beserta dengan kita. Amin. 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 Terima kasih.